Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Just&Co pada video kali ini saya ingin membahas penerapan op-amp pada penguat diferensiator atau diferensiator amplifier silahkan simak dulu video kami tentang mengenal operational amplifier atau op-amp yang linknya ada pada deskripsi op-amp diferensiator adalah rangkaian penguat operasional yang melakukan operasi matematika diferensiasi op-amp diferensiator menghasilkan turunan pertama dari sinyal masukan misalnya sinyal masukan dari diferensiator berbentuk gelombang sinus maka akan menghasilkan sinyal keluaran berupa gelombang cosinus op-amp diferensiator sering digunakan juga untuk mengubah bentuk sinyal ada beberapa bentuk sinyal yang dapat diubah oleh diferensiator yaitu gelombang persegi menjadi gelombang spike gelombang sinus menjadi cosinus dan gelombang segitiga menjadi gelombang persegi berikut gelombang yang bisa dihasilkan oleh diversiator of M misalnya sinyal inputnya adalah bentuk kotak maka outputnya menjadi spike lalu ada gelombang segitiga menjadi gelombang otak gelombang sinus menjadi gelombang cosinus kalau pada op-amp integrator menggunakan kapasitor sebagai umpan balik dan resistor di terminal input maka pada op-amp diferensiator menggunakan kapasitor di terminal input dan resistor di umpan balik berikut langkaian penguat diferensiator jadi untuk terminal inputnya menggunakan kapasitor sedangkan resistor digunakan untuk umpan balik kapasitor memblokir sinyal DC sehingga tidak ada aliran arus ke titik penjumlahan amplifier X menghasilkan tegangan output 0 kapasitor hanya memungkinkan perubahan tegangan input tipe AC untuk melewati dan yang frekuensinya tergantung pada laju perubahan sinyal input pada frekuensi rendah reaktansi kapasitor adalah tinggi yang menghasilkan gain rendah dan tegangan keluaran rendah dari op-amp pada frekuensi yang lebih tinggi reaktansi kapasitor jauh lebih rendah sehingga menghasilkan gain yang lebih tinggi dan tegangan output yang lebih tinggi dari penguat diferensiator namun pada frekuensi tinggi rangkaian op-amp diferensiator menjadi tidak stabil dan akan mulai berosilasi hal ini terutama disebabkan oleh efek order pertama yang menentukan respon frekuensi rangkaian op-amp yang menyebabkan respon order kedua pada frekuensi tinggi memberikan tegangan keluaran yang jauh lebih tinggi dari yang diharapkan untuk menghindari hal ini penguatan frekuensi tinggi dari rangkaian perlu dikurangi dengan menambahkan kapasitor bernilai kecil tambahan melintasi resistor umpan balik rf berikut op-amp diferensiator yang sudah ditingkatkan jadi disini ada penambahan resistor di terminal input dan ada penambahan kapasitor di umpan balik dengan menambah resistor input rin ini akan membatasi peningkatan diferensial dalam gain pada risiko rf dan rin rangkaian sekarang akan bertindak seperti penguat diferensial pada frekuensi rendah dan penguat dengan umpan balik resistif pada frekuensi tinggi dengan memberikan penolakan kebisingan yang jauh lebih baik redaman tambahan frekuensi yang lebih tinggi dicapai dengan menghubungkan kapasitor CF secara paralel dengan resistor umpan balik pembeda ini kemudian membentuk dasar dari filter high price aktif berikut rumus tegangan keluaran op-end diferensiator berikut adalah rumus gain op-end diferensiator semoga video ini bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika anda nilai video ini bermanfaat silahkan klik subscribe like dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya terima kasih terima kasih terima kasih